Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Blitar. Pemirsa dianggap melanggar perda tentang ketertiban umum, pemerintah kota Blitar menutup kafe dan tempat karaoke brilian di kota Blitar. Kafe tersebut ditutup dan dipasangi segel di semua pintu karaoke yang memaksa buka awal tahun ini. Begitu tiba di lokasi kafe brilian di jalan Sumeru, kota Blitar, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, TNI, serta beberapa ormas Islam langsung melakukan penyegelan. Petugas memasang segel pada seluruh pintu ruangan karaoke yang berada di lantai 2 dan lantai 3. Sempat terjadi ketegangan saat manajemen operasional memprotes penyegelan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Pihak manajemen memprotes segel yang dipasang pada pintu. Manajemen berdalih tidak dapat melakukan perawatan pada ruangan dalam. Namun petugas tidak memperdulikan dan terus melakukan penyegelan pada seluruh pintu ruangan. Total ada 14 ruangan yang disegel oleh petugas gabungan. Selain itu, pintu utama dan juga pintu pagar gerbang juga dipasang segel. Kabit penegak perdasat ProPP Kota Blitar Agus Suherli mengatakan, karaoke brilian ditutup dan disegel karena melanggar perda nomor 1 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Semua 14 ruangan yang kami disegel. Nanti akan ada keputusan lebih lanjut untuk tindak lanjut dari pelaksanaan segel hari ini. Pak, ini penyegelan pulang ya? Sebelumnya kan pernah disegel di gerbang? Ya, pernah seperti itu. Untuk hari ini yang disegel per rum? Per rum, ya sama pintu utama nanti. Sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah Kota Blitar. Sudah, semua sudah kami lakukan. Tadi saya sebutkan, sudah ada proses yang kami lakukan sebelumnya. Sudah, semua sudah kami lalui. Dasar penyegelannya itu mereka melanggar perda nomor 1 tahun 2017, pasal 33. Tentang ketentraman dan ketertiban umum. Sementara pihak manajemen akan melakukan langkah hukum terkait penutupan dan penyegelan yang dilakukan oleh Pemkot Blitar. Ya, kita karena sekali lagi saya katakan bahwa belia ini taat hukum. Gak apa-apa, kita persilahkan. Hari ini teman-teman kan melihat sendiri kan, kita proaktif hari ini kan, mereka melakukan penyegelan. Sampai di room-room mereka segel. Bahkan di pintu. Karena kita sempat protes, jadi penyegelan silahkan, tapi jangan di pintu. Berarti tutup, cukup ditempel. Tapi ternyata mereka melakukan penyegel, sehingga otomatis ini nanti akan ada tidak lanjut yang nanti akan kita putuskan sama manajemen. Ya, tentunya langkah-langkah hukum nanti akan kita ambil. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.